Intro Shalom Bapak Ibu semua yang ada di mana pun Bapak Ibu berada hari ini Perkenalkan saya Tepukti Sampusol dan hari ini saya akan membagikan sebagian firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya Supaya semua kita memberkati Bapak Ibu merasa bahwa program ini memberkati Bapak Ibu juga Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan yang lain, saudara yang lain Supaya mereka juga ikuti berkati dengan program acara ini Saya akan bagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil hari ini Di kejadian 32 ayatnya yang ke-10 Saya akan bacakan bahwa Bapak Ibu saudara semuanya yang ada di rumah Ataupun yang sudah ada di dalam perjalanan Demikianlah firman Tuhan Sekali-kali aku tidak banyak untuk menerima segala kasih Dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambaku ini Sebab aku membawa hanya tongkatku ini Waktu aku menyeberangi sungai Yodhan ini Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan Demikianlah firman Tuhan Hari ini kita akan belajar tentang Satu hal yang mungkin ini Ada di setiap kita Kalau Yaakob itu memiliki tongkat Namanya tongkat Yaakob Musa juga memiliki sebuah tongkat Harun juga sama Dan kalau kita baca di beberapa tokoh akitab Mereka masing-masing memiliki sebuah senjata Atau sesuatu yang mereka pegang dalam hidup ini Kalau dalam hidup kita sekarang ini Kita memiliki sebuah tongkat Yaitu salib Kristus Saat kita terima Tuhan Sebagai jurus selamat kita Sebenarnya tongkat keselamatan itu Ada dalam hidup kita Tetapi kalau kita baca di firman Tuhan Yang tadi saya sempat share Pada Bapak Ibu sudah semuanya Dikatakan bahwa Yaakob ketika Akan kembali lagi bertemu dengan Isa Dia sangat tertakutan Kalau Bapak Ibu baca dari bahagian-bahagiannya Tapi sepenggal Yaitu menggambarkan bahwa Dalam perjalanan hidupnya Yaakob Selalu membawa tongkat itu Baik ketika dia Dia keluar dari rumah ayahnya Setelah diberkati oleh Isa Dan disuruh kepada haram Dan dimulailah perjalanan imannya Bersama dengan Tuhan waktu itu Sehingga awal mula Dia bertemu dengan Tuhan lewat mimpi Dan Bapak Ibu bisa tahu ceritanya Sedemikian detail yang ada di belakang kita Tapi yang saya mau bahas adalah Setiap hal Yang Yaakob alami Saya percaya tongkat itu Tidak bentuknya polos Seperti layaknya Bambu Atau tongkat pramudaya Kalau kita sekolah zaman dahulu Tapi ada selalu yang terukir Di tongkat itu Sebagai Tanda bahwa Yaakob pernah melalui sebuah Hal atau sebuah Kejadian Dimanapun dia sedang dibawa Tuhan Untuk mengalami kejadian itu Dan dalam hidup kita Pastinya juga Berlaku hal yang bersama Ketika kita kenal Tuhan Kita akan dibawa Dengan berbagai Banyak pengalaman rohani Bersama Tuhan Ada kalanya Saya menggambarkan Tuhan itu mendidik kita Dengan sebuah Tongkat didikan Dimana kita dihajar Supaya kita Mengerti jati diri kita Sejatinya Di dalam Tuhan itu Seperti apa Ada kalanya Kita gunakan Tongkat hidup kita Untuk menyebrang Semua hal yang mustahil Bahkan seperti musah Mengukul yang dari Tidak ada Mengeluarkan sesuatu Yang manis Terkadang kita Perlu tongkat Untuk mengulurkan Buat orang-orang Sekitar kita Jadi banyak sekali hal Yang mungkin Kita sama-sama lalui Tapi tidak banyak kita Yang memperhatikan Dengan sesat Saya akan ceritakan Sebuah Kisah hidup Yang saya alami Dan ini Membekas sekali Karena Saya sendiri Melaluinya Sekitar tahun 2009 Dikala itu Setiap Kita sedang Diajar Tuhan Untuk mengikuti Sebuah Perjalanan Misi Dibagi Ke 34 Provinsi Yang ada di Indonesia Dan kebetulan Saya ada di Satu provinsi Namanya Riau 2009 2009 Menjadi sebuah Tahun tantangan Yang saya percaya Itu Awal mula saya Mengalami Sebuah didikan Bersama Tuhan Apakah tahun-tahun Sebelumnya Tidak mengalami Didikan Bukan seperti itu Yang saya mau katakan Tetapi Di tahun 2009 Itu Saya mengalami Sebuah Proses Yang sedikit Buat saya Imanya Seperti Di stretch Lagi Supaya Saya semakin Percaya Sama Tuhan Bahwa Tuhan Itu Alah Yang siapa Dan saya ingat Sekali Di tahun itu Sebenarnya Saya sedang Menabung Untuk biaya Nikah saya Di 2010 Dan saya Toba Tabung Sekuat Yang saya Bisa Dan Puji Tuhan Akhirnya Saya bisa Ikut Di perjalanan Misi Kali ini Dan Uang yang Saya Tabung Untuk Saya Jadikan Benih Untuk Saya Mengadakan Pesta Pernikahan Akhirnya Saya pakai Semuanya Tanpa Tersisa Sedikitpun Jadi hari itu Sekitar 7 juta Sampai 10 juta Saya pakai Beli tiket Dan segala hal Sampai saya Pulang lagi Dan saya Selalu ingat Bahwa Tuhan itu Tidak pernah Beruka Sekembalinya Saya Pelayanan Bulan Juli Saya Bisa Akhirnya Mendapat Satu Projek Instal Untuk Sebuah Waret Di Satu Kota Tertentu Dan Uang itu Bisa Balik Semuanya Bahkan Saya Bisa Beli Sepeda Motor Dan Sebagainya Itu Sebagai Tanda Bahwa Kalau Tuhan Menyertai Apapun Tungkat Didikannya Kita Menjadi Orang Yang Mengalami Kemenangan Dan Tungkat Didikan Itu Menjadi Tungkat Kemenangan Buat Ini Hal yang Kedua Yang Makin Berat Saya Saya Rasakan Ketika Tungkat Didikan Itu Bergurir Lagi Ketika Akhir Tahun 2009 Karena Saya Percaya Itu Memang Waktunya Tuhan Untuk Melakukan Kesalahan Dan Akhirnya Saya Berangkat Lagi Dengan Harapannya Sama Bahwa Nanti Pulang Pasti Ada Projek Lagi Dan Segala Macem Bla 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 Saya Berangkat Seperti Yang Sebelumnya Saya Habiskan Semua Moti Tabungan Beli Tiket Dan Yang Lainnya Sampai Saya Berjalan Misi Yang Dua Kali Dan Akhirnya Berangkat Dengan Satu Tim Besar Saya Berangkat Itu Saya Nikah Februari 2010 Saya Tunggu Dari Pulang November Akhir Belum Ada Projek Desember Belum Ada Projek Sampai Tahun Itu Berlalu Dan Saya Berpikir Wah Ini Pasti Tuhan Berikan Kejutan Di Bulan Jawa Saya Tunggu Sampai H-1 Tidak Ada Projek Satu Pun Yang Nyata Lagi Dan Itu Didikan Yang Benar-benar Membuat Saya Berserah Sama Tuhan Dan Tuhan Sedang Mendidik Bahwa Tuhan Itu Adalah Jeho Fajir Tuhan 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 Ingat Hari Itu Saya Doa Kelirik Di Sekitar Area Pernikahan Pesta Pesta Pernikahan Saya Di Satu Tempat Di Kota Magelan Dan Akhirnya Saya Doakan Setiap Bundi-bundi Kota Persembahan Itu Saya Doakan Supaya Lima Roti Doa Mencukup Semuanya Dan Ajaibnya Semua Berjalan Luar Biasa Dan Setelah Dihitung Semua Benar-benar Pas Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Saya Harus Bayarkan Dan Saya Bisa Melunaskan Semuanya Dan Saya Berkata Tongkat Didikan Sekali Lagi Berubah Menjadi Tongkat Kemenangan Di Dalam Hidup Saya Dan Itu Berlanjut Lagi Saya Mengalami Sebuah Tongkat Didikan Yang Kesekian Kalinya Setelah Nikalah Dan Semuanya Harus Berjalan Dalam Rumah Tanggal Yang Barunya Saya Lalui Bersama Dengan Tuhan Sampai Di Satu Titik Sudah Tidak Ada Lagi Sumber Makanan Di Rumah Mie Insan Sudah Habis Peras Sudah Tidak Ada Minyak Kurang Sudah Tidak Ada Telur Sudah Tidak Ada Jadi Dengan Katanya Tidak Satupun Yang Bisa Dimakan Mulai Mulai Hari Hari Sampai Hari Hari Dan Dalam Perjalanan Saya Kerja Dan Tuhan Tunjukkan Sesuatu Di Hari Itu Saya Bisa Pulang Ada Mujijat Ada Orang Kirim 25 Kilobras Sampai Hari Ini Tidak Ada Kirimannya Seperti Itu Lagi Saya Percaya Itu Tongkat Didi Tuhan Yang Kesekian Kalinya Buat Hidup Saya Mau Berkata Bahwa Setiap Kita Pernah Melalui Seperti Proses Yang Mungkin Kalau Kita Ceritakan Berbeda Versi Buat Saya Buat Saudara Semua Yang Ada Di Tapi Percayalah Sekeras Kerasnya Tuhan Mendidik Kita Hari Mungkin Kita Dididik Dengan Masalah Keluarga Mungkin Ada Hubungan Antara Keluarga Yang Kurang Harmonis Sehingga Ada Satu Hal Yang Membuat Warga Terpisah Atau Mungkin Dari Kita Sedang Dididik Tentang Hal Keuangan Tentang Hal Usaha Tentang Bisnis Ataupun Apapun Yang Sedang Tuhan Didik Percayalah Percayalah Dalam Satu Ketika Tuhan Pasti Akan Rubah Itu Menjadi Sebuah Tongkat Kemenangan Buat Bapak Ibu Semua Kalau Itu Berlagu Buat Saya Itu Masih Berlagu Juga Buat Kita Semua Dan Saya Lanjutkan Sekali lagi Ada Satu Tongkat Yang Akhirnya Ini Membuka Pemahaman Saya Kita Belajar Ayat Yang Terakhir Ibrani Pasal Yang Kesebelas Bagi Iad yang kedua Saya Bacakan Buat Bapak Ibu Semuanya Ibrani Kesebelas Ayat Yang Ke Dua Puluh Satu Karena Iman Maka Yaakum Ketika Hampir Waktunya Akan Mati Memberkati Kedua Anah Yusuf Lalu Menjimpah Sambil Bersandar Kepada Kepala Tongkat Hari ini Yang saya Maka Katakan Adalah Setiap Kita Punya Sebuah Sadaran Untuk Hidup Ada Orang Yang Menyandarkannya Dengan Pengalamannya Ada Orang Yang Mengandalkannya Dan Menyandarkan Hidupnya Dengan Harta Kekaya Firman Tuhan Diirim Kata Kalau Kita Mengandalkan Buddha Kalau Kita Mengandalkan Kereta Yang Larinya Jemah Kalau Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Kita Terbatas Tapi Kalau Kita Bersandar Dan Hanya Mengandalkan Kepada Tongkat Itu Yaitu Salib Yaitu Setiap Keselamatan Yang Sudah Kita Terima Dalam Tuhan Yusuf Kita Akan Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Yang Tuhan Jajikan Sekali Lagi Saya Katakan Tongkat Didikan Itu Berlaku Kapan Saja Dimanapun Kita Berada Tapi Tongkat Kemenangan Itu Ditentukan Dari Respon Cara Kita Menyikapi Setiap Didikan Kita Mungkin Menjadi Orang Yang Bisa Malah Oleh Karena Sesuatu Tapi Di Dalam Tuhan Kita Adalah Orang Yang Lebih Dari Pemenang Dan Tuhan Jajikan Hal Itu Terjadi Tungkat Didikan Saya Percayakan Berubah Menjadi Sebuah Tongkat Kemenangan Bahkan Di Satu Titik Saya Ingat Setiap Hal Yang Suatu Kali Itu Pergantian Tahun 2010 Dan Di Gereja Saya Di Sekinar Temanggung Dimana Saya Perjemahan Hal Itu Pergantian Tahun Menjadi Pergantian Tahun Yang Luar Biasa Karena Di Akhir Tahun Kita Disuruh Menulis Setiap Impian Setiap Cita Tidak Setiap Hal Yang Mungkin Belum Tercapai Sampai Tahun Itu Dan Saya Tulis Ada Tujuh Poin Yang Saya Tulis Dan Satu Demi Satu Setiap Yang Saya Tulis Di Sepanjang Tahun 2010 Semua Menjadi Kenyata Satu Hal Yang Saya Tulis Tentang Saya Akan Mendapatkan Seorang Anak Itu Kita Sudah Menanti Dari 2010 Awal Kita Nikah Sampai Desember Belum ada Tanda-tanda Tapi Saya ingat Sekali lagi Sekitar Bulan September Saya ingat Bahwa Tuhan Akan Pernah Berbicara Benda Saya Pribadi Dan Tuhan Katakan Akan Memberikan Keturunan Sebelum Tahun Ini Berganti Dan Saya Nantikan Itu Dengan Sangat Cekat Menantikan Saya Tunggu Sampai Desember 31 Dan Itu Belum ada Tanda-tanda Bahwa Istri Saya Kan Makanya Di Akhir Tahun Itu Saya Tulis Salah Satunya Saya Percaya Saya Akan Anak Yang Tuhan Berikan Yang Kedua Ada Bisnis Yang Kita Sudah Merintis Dan Tuhan Akan Buat Itu Juga Terjadi Yang Ketiga Ada Permintaan Ada Impian Pengen Punya Satu Unit Mobil Dan Akhirnya Kita Di Tahun 2010 Kita Punya Beberapa Yang Saya Tulis Itu Semuanya Terjadi Tapi Yang Tentang Saya Mau Cerita Ini Dari Hati Saya Saya Mau Ceritanya Di Akhir Tahun 2010 Saya Ingan Saya Tulis Hal itu Ketanganan Dan Januari Kita Coba Check up Istri saya Ke dokter Kandungan Karena Ada Sesuatu Hal Yang Dia Mutah Dan Itu Skalanya Sekaranya Panjir Lama Panjir Pertengahan Januari 2011 Saya Ingan Sekarang Dan Kita Periksa Ke dokter Kandungan Firman Yang Saya Terima Dari Tuhan Sebelum Tahun Ini Berakhir Berarti Sebelum 2010 Berakhir Kita Akan Terima Satu Bayi Istilahnya Seperti Tapi Kita Nantikan Sampai 31 Desember 2013 Tidak Kata Dan Akhirnya Kita Cek Januari Pertengahan Anggaplah Anggal 14 Januari Kita Cek Dan Saya Terkejut Karena Tiba Tiba Terkandungan Berdiri Dan Mengucapkan Selamat Pada Saya Saya Suka Hingat Selamat Ya Pan Selamat Apanya Dok Saya Dia Katakan Sudah Ada Jabal Bayi Atau Istilahnya Bakal Bayi Dikandungan Istri Bapak Umurnya Sekitar 30 Jadi Seperti Yang Tuhan Firmankan Saya Ingat Sekali Satu LDI Saya Katakan Kalau Tuhan Sudah Berfirman Itu Akan Jadi Tidak Satupun Yang Akan Di Habat Karena Tuhan Sebenarnya Berfirman Saingat Tuhan Berfirman 2010 Dan Tuhan Dengan Bukti Januari Pertangan 14 Saya Kau Istri Saya Ketuk Ternak Dengan Setelah Discam Dan Hasilnya Positif Usia Jaminya Sudah Satu Saya Mengatakan Seberat Tungkap Didikan Apapun Yang Kita Alam Baik Tidak Seberat Apa Yang Nanti Kita Terima Kemuliaan Yang Tuhan Berikan Kemenangannya Yang Tuhan Berikan Itu Tidak Sebanding Dengan Didikan Bapak Bisa Melalui Masalah Ibu Itu Berat Tenang Banyak Orang Yang Pernah Melalui Banyak Orang Yang Sudah Ada Yang Dan Yang Menang Yang Menang Di Dalam Yang Saya Percaya Bapak Ibu Sudara Yang Saya Juga Mengalami Hal Yang Yang Berikutnya Yang Terakhir Adalah Tongkat Yang Dikulurkan Tongkat Itu Selain Kita Didik Tongkat Kemenangan Tapi Ada Kalian Kita Perlu Mengulurkan Tongkat Kita Supaya Membantu Orang Lain Mereka Juga Mengalami Kemenangannya Dengan Cara Sederhana Kalau Kita Pernah Mengalami Proses Yang Begitu Pelik Dalam Hidup Itu Dan Akhirnya Kita Mengalami Kemenangan Dengan Mudah Dan Dengan Gampang Kita Akan Bisa Mengelurkan Tongkat Membantu Orang Lain Merah Dan Mengalami Kemenangan Yang Sama Yang Kita Saya Mau Katakan Setiap Kita Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Dididik Mengalami Kemenangan Dan Mengelurkan Tongkat Itu Supaya Orang Lain Juga Terima Kemenangan Yang Sama Saya Mau Ajar Bapak Ibu Semua Kita Perjuah Hari Ini Supaya Setiap Kita Tidak Mengalami Tongkat Didikan Tapi Kita Juga Mengalami Tongkat Kemenangan Bahkan Memberi Pertolongan Diulurkan Tongkatnya Untuk Membawa Orang Lain Datang Dan Mengalami Kemenangan Bersama Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Sampai bersyukur Buat Hari ini Sudah Pertemukan Ambamu Dengan Saudara-saudara Semua Yang ada di rumah Atau Dimanapun Mereka Berada 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 Biar Tuhan Yang Sudah Mendidik Kami Dengan Sangat Keras Tuhan Juga Membuat Kami Melalui Sebuah Kemenangan Yang Gila Gini Kami Pertoyang Masmur 23 Yang Kami Dengar Akhir Hari Ini Akan Membentuk Setiap Kita Setiap Kami Supaya Kami Boleh Mengalami Kemenangan Bersama Dengan Tuhan Karena Janjimu Tongkatmu Dan Kepadang Yang Berputih Jauh Itu Yang Kami Percaya Tuhan Kemenangan Tuhan Jamin Dan Kalau Kami Sudah Di Tidik Kemenangan Itu Biarkan Kami Mengurang Tongkat Hidup Kami Buat Orang Orang Sekitar Kami Yang Sudah Mengalami Masalah Mengalami Himpitan Mengalami Sebuah Ujian Yang Tidak Mudah Buat Mereka Supaya Mereka Juga Boleh Mengalami Hal Yang Tuhan Kami Minta Sekali Berikan Setiap Kami Kekuatan Ketika Kami Melewati Proses Tongkat Didikan Supaya Kami Diberikan Perendahan Hati Ketika Kami Berulih Kemenangan Dan Memelurkan Kekuatan Buat Orang Yang Membutuh Kami Dalam Nama Tuhan Sudah Berdoa Dan Berdoa Haleluya Amin Sekali Lagi Kalau Bapak Ibu Diberikati Lewat Acara Ini Silahkan Share Buat Kerabat Yang Lain Supaya Mereka Diberikati Dengan Program Program Yang Kami Tayangkan Lewat Sekinah Kreatif Ministry Semoga Dijari Berkat Bapak Ibu Semuanya Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Shalom Tuhan Yesus Berkat Amin Sampai Sampai